Oke, kali ini kita akan membahas film yang bergenre horror trailer dengan judul Evil Dead nih. Film ini termasuk film yang udah cukup lama ya, karena dirilis pada tahun 2013an gitu. Tapi balik lagi nih ke filmnya, karena filmnya keren abis, mau ditonton lebih dari sekali juga filmnya mesti dapet alias gak ngebosenin. Jadi kita mutusin buat ngebahas film ini, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke pembahasan filmnya. Scene awal memperlihatkan seorang wanita yang sedang ketakutan dan terluka berjalan sendirian di dalam hutan. Tapi tiba-tiba datang dua pria yang mengejarnya, pria itu menutup dan memukul kepalanya hingga pingsan. Ketika wanita itu tersadar, dia sudah berada di ruangan dengan posisi tubuh berdiri dan diikat di tiang. Di dalam ruangan itu, lagi ngelakuin ritual nih, dengan panduan buku dan seseorang yang bisa kita panggil Mbah Dukun ya. Lalu datang juga seorang pria yang ternyata bapak dari wanita itu. Si bapak bilang kalau putrinya ini telah membunuh ibunya. Tapi di lain sisi, bapaknya juga tahu kalau perbuatannya itu dibawa pengaruh iblis. Jadi anaknya ini kayak kesurupan gitu loh guys. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk melakukan ritual sesuai dengan buku yang dimana putrinya dibakar dan ditembak sampai mati. Sadis sih, tapi hal itu terpaksa dilakukan untuk membebaskan jiwa putrinya dari iblis yang menguasai dirinya, agar gak ada korban lagi. Setelah kejadian menyeramkan tadi, scene pun berganti maju ke beberapa waktu kemudian. Ada lima orang pemuda bernama David, Eric, Mia, Olivia, dan Natalie. Mereka mengunjungi rumah yang ada di dalam hutan untuk sekedar berlibur, sekaligus membantu Mia adiknya David agar lepas dari narkoba atau obat-obatan terlarang. For your information nih, tempat ini dulunya milik kedua orang tua David dan Mia sebelum mereka meninggal. Pada malam harinya, si Mia teriak-teriak nih guys. Karena dia nyium bau aneh yang sangat nyengat. Tapi sayangnya, gak ada yang percaya sama omongannya si Mia. Karena mereka pikir, itu cuma halusinasinya aja yang lagi dalam masa penyembuhan dari ketergantungan narkoba. Gak lama dari itu, anjingnya David mengendus-endus seperti ada sesuatu yang aneh dan mencurigakan di sekitar area karpet kecil. David yang ngeliat hal itu, langsung ngebuka karpet kecilnya. Dan ternyata benar aja, di balik karpet itu ada banyak bekas darah yang udah kering dan juga ada akses untuk jalan menuju ke ruangan bawah tanah. Wah, kira-kira ada apa ya di ruangan itu? Yang bikin tambah mengejutkannya lagi nih, ternyata di ruangan bawah tanah itu ada banyak bangkai kucing yang digantung dan sudah hangus terbakar. Wah, sadis kan? Tapi David berniat untuk segera menguburkan bangkai kucing itu agar bau busuknya hilang. Dia berpesan agar sebaiknya Eric tidak menyentuh barang apapun yang ada di ruangan bawah tanah itu. Tapi karena si Eric kepo nih sama bungkusan yang ada di depannya, akhirnya dia ngebuka bungkusan itu. Yang ternyata isinya adalah buku. Eits, walaupun cuma buku, tapi buku ini bukan buku biasa. Karena pada saat buku ini dibuka dan Eric membacakan kalimat seperti mantra yang ada di dalam buku itu, keanehan dan kesadisan akan terjadi di rumah itu. Hal aneh mulai terjadi ketika Mia sedang berada di bawah guyuran air hujan. Tiba-tiba ada sesuatu yang dengan cepat mendekat ke arahnya sampai membuat dia muntah-muntah. Kemudian Mia melihat sosok yang mengerikan memanggil namanya dari arah hutan. Hal itu membuat Mia lari ketakutan dan langsung mengajak teman-temannya untuk meninggalkan tempat ini. Tentu saja tidak ada yang setuju dengan ajakannya Mia dan tidak ada yang membiarkan Mia pergi sendiri dari tempat itu. Karena rasa kesal dan emosinya yang lagi membara nih, si Mia tetap mutusin untuk pergi ninggalin tempat itu menggunakan mobil dengan kecepatan tinggi alias gaspol. Tapi saat sedang di perjalanan, tiba-tiba sosok mengerikan tadi muncul di tengah jalan, membuat Mia lepas kendali dan mobilnya terbelosok masuk ke dalam rawa-rawa. Saat Mia sedang mencoba keluar untuk menyelamatkan dirinya, tiba-tiba terdengar suara yang memanggil namanya. Nah, ternyata itu ulahnya si sosok mengerikan tadi. Tidak hanya itu, sosok itu juga terus mengejar Mia sampai Mia terjatuh dan masuk ke dalam semak-semak. Saat si Mia masih dalam posisi kesakitan, dia malah terlilit oleh akar sampai badannya tidak bisa bergerak. Karena itu semua ulah dan dikendalikan langsung oleh si sosok iblis tadi. Sampai-sampai, iblis itu muncul dengan muka yang menyeramkan di hadapannya si Mia. Penderitaannya Mia enggak berhenti sampai di situ. Kemudian, iblis itu seperti mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, kemudian masuk ke dalam tubuhnya si Mia nih. Nah, hal itulah yang ngebuat diri Mia dikuasai oleh sosok iblis yang mengerikan tadi. Tapi untungnya, David selaku kakaknya dan Olivia berhasil menemukan Mia dan langsung membawanya kembali ke rumah. Setelah sampai di rumah, suasana menjadi berubah dan keanehan mulai terjadi. Saat David lagi ngecek keberadaannya si Mia, Mia bilang kalau tempat ini enggak aman. Tapi lagi-lagi, ucapannya Mia dianggap hanya halusinasi saja. Di sisi lain, Eric malah berfokus sama buku tadi dan mengaitkan gambar dari isi buku itu dengan semua kejadian yang menimpa Mia. Sin pun berganti saat David sedang mengurus bangkai kucing. Dia melihat ceceran darah yang berasal dari anjingnya yang sudah mati tergeletak. Karena David curiga kalau itu perbuatan adiknya, jadi dia langsung menghampiri Mia untuk memastikannya. Bukannya mendapatkan titik terang, David malah dikagetkan dengan posisi Mia yang sedang berada di bawah shower seperti sedang mandi menggunakan air yang sangat panas sampai kulitnya melepuh. Melihat kejadian itu, dengan gercepnya si David langsung berniat membawa Mia ke rumah sakit. Tapi sialnya nih, jalan satu-satunya yang bisa mereka lewati malah terendam banjir. Alhasil, Mia dibawa ke rumah itu lagi. Pada malam harinya, Mia berjalan dengan raut wajah yang mengerikan karena tubuh dia sudah dikuasain oleh iblis. David selaku kakaknya mencoba untuk menenangkan kondisi Mia pada saat itu. Tapi sayangnya, David malah ditembak dan Mia yang sudah dikuasain iblis itu bilang kalau semua akan mati pada malam ini. Wah, gila kan? Setelah kejadian itu, Mia pingsan. Melihat ada peluang, Olive berniat untuk mengambil dan menjauhkan tembakan yang tadi digunakan Mia. Tapi sialnya, Mia seketika bangun dan membuka mulutnya yang mengeluarkan banyak darah ke seluruh wajah dan mulutnya Olivia. Tapi, Olivia berhasil mendorong sampai Mia terlempar ke ruangan bawah tanah dan dikurung di dalam sana. Setelah itu, David menyuruh Olivia mengambil suntikan untuk menyuntikkan Mia obat penenang. Saat sedang mengambil suntikan, tiba-tiba Olivia dikagetkan dengan pantulan dirinya di cermin yang berubah menjadi mengerikan. Karena mendengar suara yang mengkhawatirkan dari tempatnya Olivia, dengan sigap Eric langsung menghampirinya. Betapa mengejutkannya, Eric melihat Olivia yang sedang merobek bagian mulutnya menggunakan serpihan kaca yang tadi tiba-tiba pecah. Pada saat itu, Eric berusaha untuk pergi dari situ. Tapi karena kaget dan terburu-buru, dia malah kepleset lidahnya Olivia yang sudah terputus. Penderitaan gak berhenti sampai di situ. Olivia yang pada saat itu sedang dalam pengaruh iblis, langsung menghajar Eric secara brutal. Wah, sadisnya gak kebayang kan? Untungnya si Eric berhasil mendorong Olivia dan memukulnya sampai mati. Melihat hal itu, David dan Natalie sangat kaget dan langsung membawa Eric untuk diobati. Kemudian David menyuruh Natalie untuk ngambil air dan gula. Saat Natalie sedang mengambilnya, tiba-tiba ada suara Mia yang memanggilnya dan merintih kesakitan seakan-akan meminta pertolongan. Tanpa berpikir panjang, Natalie turun ke ruangan bawah tanah itu untuk menghampiri Mia. Saat sudah sampai di ruangan itu, Mia kembali berubah menjadi sosok iblis yang mengerikan. Natalie sudah berusaha untuk kabur menyelamatkan dirinya, tapi malah ditarik ke dalam ruangan itu. Mia yang sedang dirasuki sosok iblis itu menjilati bagian tubuhnya Natalie sampai menggigit tangannya. Tidak hanya itu, Mia juga memotong lidahnya menjadi dua bagian di hadapannya Natalie. tapi untungnya, David datang dan langsung membawa Natalie pergi dari situ. Setelah itu, David menutup kembali ruangan bawah tanah itu sekuat mungkin agar tidak ada yang bisa membukanya. Kemudian si David nyamperin Eric yang lagi ngebakar buku itu. Tapi mereka dibuat bingung karena bukunya sama sekali gak kebakar. Eric pun menjelaskan kepada David isi dari buku itu. Yang intinya, buku itu berisi semacam makhluk jahat yang mengambil jiwa-jiwa manusia. di sisi lain ada si Natalie nih yang sedang berusaha membersihkan luka bekas gigitan iblis yang ada di tubuhnya Mia. Tapi bukannya sembuh, luka itu malah makin menjalar. Persampai akhirnya, Natalie memutuskan untuk memotong tangannya. Karena keadaan semakin memburuk, si Eric mencoba menjelaskan ke David untuk kesekian kalinya tentang buku itu. Di dalam buku itu tertulis, untuk menghentikan kejadian ini, orang yang kerasukan harus disucikan dengan cara dikubur hidup-hidup, dimutilasi, atau dibakar seperti awal scene. Saat mereka sedang terjadi sedikit cekcok karena David yang masih gak percaya dan masih yakin kalau kejadian ini hanya karena Mia yang sedang tidak waras, tiba-tiba datang Natalie yang sudah dalam pengaruh iblis menyerang Eric dan David secara brutal. Tapi di saat David berhasil menghentikan serangan brutalnya, Natalie merasa lemas, tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya kembali ke jiwa aslinya. Namun sayangnya, tidak lama dari itu dia juga mati mengenaskan. Setelah merasa kejadian semakin buruk, akhirnya si David percaya sama ucapannya Eric tentang buku itu dan mutusin buat ngubur adiknya hidup-hidup. Dia berusaha untuk ngebawa adiknya yang masih di dalam ruangan bawah tanah dengan cara dibius. Tanpa diduga-duga nih, si David malah dapat serangan brutal dari Mia. Tapi untungnya, Eric datang dan berhasil memukul Mia. Sayangnya, setelah kejadian itu Eric mati karena tubuhnya udah ngeluarin banyak darah. Jadi dia nggak kuat. Setelah kejadian itu, si David langsung melanjutkan usahanya untuk mengumburkan Mia secara hidup-hidup sesuai dengan yang tertulis di buku. Nggak lama dari itu, si David membongkar kembali kuburannya dengan tujuan untuk menyelamatkan adiknya menggunakan alat yang sudah ia siapkan. Dan akhirnya, Mia berhasil diselamatkan. Sebelum meninggalkan tempat itu, David kembali ke dalam rumah untuk mengambil kunci mobil. Tapi tiba-tiba, lehernya David ditusuk oleh Eric yang sudah dikuasai oleh si iblis. Merasa tidak aman, David mengatakan kepada adiknya untuk meninggalkan tempat itu. Nggak lama dari itu, hujan darah benar-benar terjadi. Karena, sudah ada jiwa yang keambil sesuai dengan yang ada di dalam buku itu. Saat ini, iblis sudah benar-benar bangkit kembali dari dalam tanah. Mia yang hanya tersisa seorang diri, berusaha menyelamatkan dirinya dari makhluk itu menggunakan gergaji mesin. Mia berusaha setengah mati untuk melawan iblis itu sampai-sampai tangannya terputus. Tapi, dia tidak menyerah sampai akhirnya tanpa sadar Mia telah memutilasi iblis mengerikan itu seperti yang tertulis di dalam buku. Dan endingnya, iblis itu benar-benar mati masuk ke dalam tanah seperti di telan bumi. Akhirnya, Mia selamat dari kejadian mengerikan itu. sementara yang lainnya mati mengenaskan. Itulah akhir dari cerita film Eiffielded. Seru banget kan ketika film horror sama kesadisan bersatu dalam satu film. Tapi gimana nih kalau menurut kalian? Atau kalau kalian ada request film buat kita bahas di next content boleh juga kok. Tinggal komen aja. Kalau gitu terima kasih sudah nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Bye! Sampai jumpa di video